Intro Sebanyak 11 anak penderita, sumbing bibir dan langit-langit mendapat bantuan operasi gratis di Rumah Sakit Umum Aropekalongan Minggu 25 November 2018 Program bantuan kemanusiaan ini sudah 10 tahun dijalankan Operasi gratis yang digelar merupakan kerjasama antara Rumah Sakit Umum Aropekalongan dengan dokter spesialis dari Rumah Sakit Karyadi Semarang dan Organisasi Women International Club Semarang serta Yayasan Senyum Kemanusiaan Indonesia Bakti Sosial Operasi Kreatis Sumping Bibir dan Langit-Langit yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Aro ini dikelar setiap 3 bulan sekali sejak tahun 1998 dengan jumlah total yang sudah difasilitasi untuk operasi sebanyak 500-an pasien atau penderita yang datang dari berbagai kota Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Aro Dr. Broto Raharjo dan owner rumah sakit ini Dr. Arsyanto melalui Kepala HRD Rumah Sakit Setempat, Sukianto Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian rumah sakit kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah Pekalongan dan Jawa Tengah pada umumnya yang diharapkan mampu meringankan beban mereka Pasien di Bersumbing hari ini sekitar 12 orang itu dari beberapa kota di sekitar wilayah Jawa Tengah jadi peserta terjauh dari Banjarnegara terus ada yang dari Pupu Kerto dan Kendal dan sekitar Pekalongan, Comal dan sekitar Kalau untuk program operasi bibir suming ini sudah berapa lama Pak? Kira-kira sudah 10 tahun Setiap tahunnya berapa kali? Setiap tahunnya berarti 4 kali yang dilaksanakan 3 bulan Senada disampaikan dokter penanggung jawab kegiatan operasi kerjasama yang terjalin dengan Rumah Sakit Umum Aro ini sudah dilakukan selama 10 tahun Pihanya juga menghimbau kepada orang tua pasien untuk turut menjaga kondisi anak mereka pasca operasi yang dilakukan nanti Sama dengan Rumah Sakit Umum Aro ini sudah berapa lama dok? Oh belum lama, baru sekitar 10 tahun Ya jadi sudah baru sekitar 10 tahun kami bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Aro ini dalam rangka penanganan bibir suming dan langit-langit Kalau untuk proses operasi satu anak ini berapa lama? Untuk proses operasi biasanya satu tindakan itu memerlukan waktu sekitar satu jam Satu jam mulai dari awal pemiusan sampai nanti anak dikirimkan ke ruang pemulihan Ditambahkan masih adanya penerita bibir suming ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat menyadari pentingnya asupan gisi bagi ibu yang sedang hamil terutama 3 bulan pertama kehamilan di mana organ tubuh mulai terbentuk Harapannya sinergi dengan Rumah Sakit Umum Aro Pekalongan melalui program operasi gratis ini agar dapat terus dicalankan untuk membantu ringankan beban masyarakat yang kurang mampu Miptaudin Harun Batik TV melaporkan